bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di fadiana channel jangan lupa like comment and subscribe dan kali ini saya bersama mahasiswa fiawat semester 4 di kampus saya al-badar namanya siapa? Abdul Latif kita panggil aja Pak Latif ya oke sekarang langsung aja ya kita podcastnya santai tapi berbobot kita mau bahas tentang mahasiswa kok bisa ya mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk anak usia dini ya khususnya terus juga ada Yayasan terus ada Pondok Pesantren ya nah itu kira-kira gimana tau ucapkannya kenapa saya mengangkat tema ini karena ini hal yang menarik bagi saya khususnya karena nggak semua orang itu bisa berpikir maju ke depan memimpinkan banyak orang kan itu apalagi karena anak-anak yang masih kecil kan nggak tau apa-apa ibaratnya baru lahir terus dia umur 1, 2, 3, 4, 5 tahun untuk berjalan ya untuk mengenal lingkungan dan lain sekitarnya eh tiba-tiba dia harus masuk sekolah mungkin namanya RA terus TK sama piang itu tadi ya nah ini kan PR yang besar sebagai pendidiknya nanti oke langsung saja ya kita tanya-tanya ke mahasiswa namanya Pak Latif Oke Pak Latif kira-kira kenapa kok mahasiswa Pak Latif ya ini Pak Latif yang sebagai mahasiswa kok bisa mengundirkan aku harus buat Yayasan Pondok Pesantren terus itu tadi taman bermain ya taman bermain anak-anak dan disitu sudah ada burunya terus sudah berjalan hampir 4 tahun itu bisa diceritakan kromologinya baik terima kasih kepada ibu ini saya dosen saya kebetulan jadi ini saya lagi ditanya-tanya juga sama dosen ya terima kasih terima kasih kesempatannya eh suatu kebanggaan bagi saya bisa ditanya seperti ini bahkan ya saya bisa berbagi juga dengan teman-teman dengan sahabat-sahabat disana berpihal pengalaman ya tentunya eh kalau bertanya tentang bagaimana atau bisa saya mendirikan satu lembaga dan sebagainya tentu itu tidak lepas dari sejarah tidak lepas dari sejarah bagaimana saya memulai artinya disini ada titik awal dimana saya berpikir untuk memulai sebelum action bahkan saya membuat program terlebih dahulu nah terlepas juga ini dari sejarah saya pribadi artinya apa ketika saya hidup di ruang lingku keluarga yang boleh dikatakan minim dari tengah ke bawah saya minim dalam hidup dari keluarga yang sangat terbelakang dengan ditinggal oleh orang tua yang sudah meninggal nah disitulah yang menjadi salah satu motivasi saya sendiri untuk belajar yang pertama saya selalu ingin belajar karena saya selalu diingatkan oleh orang tua dengan orang-orang yang sekitar saya bahwa belajar itu adalah hal yang penting bahkan bahkan hadisnya mereka keluarkan bukan hanya menyuruh saja tapi mereka mengeluarkan hadis untuk saya bisa belajar termasuk telah bulu ilmu fredotu untuk bulu ilmu minalmadi lain sebagainya hadisnya itu selalu diingatkan maka timbullah suatu keinginan untuk saya pribadi belajar nah disitu ketika saya belajar saya alhamdulillah waktu itu lulus SD, MTS, MA baru di MA itu saya berpikir untuk kerja pernah waktu itu untuk kerja nah setelah kerja satu tahun saya mencari kerja bukan kerja hanya ada kesempatan untuk mencari kerja saja satu tahun saya membuat lamaran uang sedikit habis buat lamaran tapi nggak ada satupun yang menerima lamaran saya tapi lamaran kerja ya, lamaran kerja bukan lamaran itu ya tapi lamaran kerja disitu saya kalau galau mungkin galau ya kok kenapa saya ini nggak dapat-dapat kerja ke pabrik ke PT lain mungkin disitu ada hal yang lain juga barulah disitu ada penasaran kok rasanya saya ingin kuliah disitu nggak ingin kuliah maka waktu itu saya coba untuk berangkat kuliah kalau kamu punya uang spesial pun saya berangkat pada akhirnya kalau kamu nggak punya uang ngapain kamu datang? kampus itu yang dikatakan oleh orang kampus hati saya nggak seri juga hancur hati kirain ada beasiswa saya mau nanya kirain mau ada beasiswa dikasih arahan ternyata teobanya kalau nggak punya uang ngapain kamu datang? kampus serius serius seperti itu sampai akhirnya saya datang ke burung saya gimana waktu itu saya mesti ingat jadi pemilik keyasannya sekolahnya sekolah alias saya waktu itu waktu itu saya dikasih uang 100 ribu ini jimat berikan ke kampus buat tata waktu itu saya daftar bilang sama rekturnya saya salam dari salatannya ternyata sakit juga ini jadi salam ke rektor saya daftar langsung diterima waktu itu diterima ikut kegiatan sampai waktu itu saya kuliahnya kalau sekarang itu di Indonesia eh Universitas Nahbetul Pulau Minusa di Jakarta waktu itu sampai berjalan nah pada waktu itu saya belum cerita terhadap keluarga terutama ibu dan kakak kalau orang tua yang ayah ya sudah meninggal saya pun nggak tahu cerita lah kepada orang tua ketika saya cerita tujuan saya itu mau ada sukuat dukungan dan doa ketika saya punya etika kuat baik mau kuliah saya mau didorong dengan doa jadi sebab ini ternyata beda lagi dengan yang saya harapkan apa katanya apa katanya apa katanya kalau bahasa Sunda gini saya ucapkan bahasa Sundanya ini kita itu bukan orang yang mampu kita itu orang yang miskin ngapain mesti mau kuliah segala orang miskin diam aja jadi petani-petani aja disitu saya kok gini tadinya saya merasa ingin bangga dinukung penuh ternyata kok mana gini waktu itu saya kabur bukan kabur ya saya saya coba mengambil jalan sini ini hidup saya ini jalan saya kedepan harus saya ngintuin kebaikan waktu itu saya mencoba membuang diri dari pengalaman mencari pengalaman dengan orang lain dan segala lainnya sampai waktu itu saya di semester 4 gagal ternyata saya sedih karena waktu itu satu keterbatasan dalam segi ekonomi termasuk juga emang saya waktu itu lagi fokus-fokusnya di sesuatu atau di dunia saya waktu itu dunia karir usaha maupun organisasi sehingga kuliah waktu itu sempat tertawa jadi gak ada waktu untuk kuliah pada akhirnya sekarang saya kuliah lagi nah disitu saya pernah dengan jarak 8 km jalan karena saya waktu itu kuliah hanya punya kuat ompos saja nahan lapar nahan haus pernah satu kali saya naik elep punya ompos 2000 2000 itu dikasih orang dikasih orang dari kembalian beli galong saya pernah waktu itu dan hal tersebut gak bisa saya lupakan pengalaman sendiri dan pernah juga juga saya waktu semasa kuliah waktu itu kerja di apa mengkut semen ya badan kecil mengkut semen kepala saya sampai apa kasar ini semen semua aku semua putih saya semua waduh luar biasa sampai gak kuat ya pernah juga saya dorong-dorong-dorong bubur bubur ayam padahal yang bolehnya itu teman-teman sebahaya yang masih sekolah alias ma malu tapi ditahan aja nah jatuh naik nah pada akhirnya saya pulanglah ke kampung halaman karena saya rasa sudah cukup saya di kampung orang maka harus kembali ke kampung halaman untuk mengamalkan apa yang saya bisa apa yang saya mampu untuk pengabdian karena diluar saya banyak masukan dari senior-senior maka dari guru semua maka tujuan itu kita apa salah satunya fairness sebaik Indonesia dan bermanfaat seperti itu fairness saya tidak lupakan itu maka apapun yang saya berikan harus menjadi kemanfaat untuk orang lain karena sejatinya ada konsep juga buat apa kamu bisa ngaji tahu bagus saudara itu bukan supaya kita menjadi ustadi tapi kita bisa menerima dari orang lain tapi bagaimana cara kita maka disitulah yang motivasi saya untuk tutup semakin pada akhirnya saya pulang ke kampung halaman disitu saya mulai aktif kampung halaman di musjid dibikin saya namanya himkunan rumahnya masjid ala ikhlas bikin disitu mulai berkibah disitu dan disitu tidak hanya terfokus terus di keagamaan tapi secara sosial lain sebagainya dalam penanganan sampah PHB lain sebagainya saya ikut ditandir dengan rumahnya masjid disitu lalu setelah itu barulah saya mulai terjun ke masyarakat karena di satu lingkungan satu desa satu ERT tidak semua saya silahkan maka waktu itu saya coba main-main setiap lingkungan karena saya banyak hidup di luar tidak mengenal lingkungan sendiri akhirnya saya ternyata banyak orang yang baru sampai saya nanya ke ibu-ibu ini istrinya siapa istrinya akang ini oh luar biasa saya minta aluh ternyata karena saya lama enggak disini lama keluar terus ini udah punya anak udah mendek saya sampai nanya kelas berapa sekarang sekolah paudiah sampai orang tuanya berkata ah saya ini bukan orang kain jadi anak saya gak bisa disepulain kayak orang-orang kaya yang lain disitulah saya terlihat ini kata-kata orang tua saya iya sudah sehat waktu saya menipu diri kok ternyata hal ini sudah membekas di kalangan masyarakat ini saya rasa sama banget maka menset ini harus saya menipu karena ketika semua orang berpikir seperti itu maka lingkungan ini tidak akan banyak bahkan saya catat tidak ada yang sekolah yang serjana melebihi dua orang dari situ karena mensetnya seperti itu tidak ada cita-cita petani menjadi menteri petani apalagi apa kalau sekarang pengusaha kain jadi presiden seperti presiden jadi cerita-ceritanya mentok saja nah ini harus saya bagaimana tapi untuk merubah ternyata menset pemikir itu iya dari keilmuan pengetahuan dan pengetahuan tidak bisa begitu saja sudah dewasa ditetapkan tapi pengetahuan harus diciptakan di sejak dini ketika sejak dini diciptakan maka menjadi kebiasaan kebiasaan yang nanti akan berkat setelah di masa ketika merubah nah termasuk berkaitan juga saya dari lingkungan karena banyak sering TO target pasif polisi dan sebagainya ternyata disini ada hal yang harus dibenahi apa? pergaulan pergaulan dengan semoraknya kompet dan sebagainya miris nah ini jadi PRJ saya juga saya miris satu tidak didorong oleh orang tuanya untuk pelajar dan motivasinya kurang yang kedua lingkup lingkungan yang tidak terarah artinya pergaulan remaja yang negatif nah disini jadi besar besar maka waktu itu saya bertitip karena saya jadi raja masih ini harus seperti apa? ternyata pembentukan karakter sebetulnya yang jadi faktor pertama itu pembentukan karakter ketika ada tukang miris ada yang melalasi katakan obat ketika karakternya sudah dibentuk dengan karakter yang agamis maka pasti menolak ketika saya dikasih buang 10 juta tapi saya harus minum piras karena karakter saya menolak dan tidak otomatis itu tidak mengejari maka ternyata titik tumunya adalah pendidikan satu kasus pergaulan demajah satu kasus mindset dari warga masyarakat yang memang tertinggal otaknya nah disinilah saya terbuka begitupun kata-kata yang saya masih kenal waduh sakit lagi hati saya ketika cinta-cinta seseorang dipatahkan seperti itu karena alasan ekonomi sangat salah barulah disitu saya saya mulai bertanya juga kepada teman-teman yang lain yang sudah maju lain sebagainya karena pendidikan yang utama maka saya coba disini saya harus menciptakan sebuah pendidikan tapi pendidikan yang memang dasar mendasar dan juga tidak membuat saya harus membuat satu lembaga yang menjadi solusi bagi semua satu waktu untuk orang tua mengurus rumah dekat dengan lembaga yang kedua tidak memilah siapa yang mampu dan yang tidak artinya pendidikan ini harus saja harus dibuatkan lembaga-lembaga maka dari situ saya mencoba tanya dulu dengan intansi dengan apa kedinasan dengan yang lain sudah dibanding juga coba melihat-lihat sampai akhirnya karena mungkin hobi saya sudah disitu ya mungkin jadi hobi juga ketika pengawalan kebiasaan form dinas jadi ada satu kebanggaan bagi saya sendiri ketika melihat hal lain melihat hal lain karena sejatinya ketika tahunya saudaku ternyata saudaku itu bukan hanya dengan harta saja tapi inti dan perjalanan saudaku itu apa seseorang itu merasa senang apapun itu ketika seorang tersebut maunya makan ketika kita cermain ya enggak akan masuk ketika kita kasih uang ya enggak karena maunya makan mau nasi enggak mau uang jadi intinya oh berarti saya harus selalu memberikan tepat sasaran nah pada waktu itu saya coba dengan namun sedikit-sedikit dan kebetulan saya masih single belum punya tanggung jawab yang penuh maka dari situ saya hanya untuk diri saya sendiri dan sisanya untuk apa yang dimakan hanya segitu ya untuk apalah akhirnya saya merintis pertama mencari dulu guru mencari dulu guru saya cari temen mencari-cari kemana yang kuasli sebagainya ada yang mau melakukan juga ada yang gak mau karena mereka tahu dan ketika saya menemukan guru tidak langsung dibuka loh tidak apa saya membangun terhadap guru tersebut yuk mari kita berjuang bersama kita ciptakan sejarah bersama kita harus jadi pelaku sejarah dalam pendidikan di sini dengan begitu tanpa ada upah karena saya bukan orang punya ternyata ada sampai hari ini lima guru yang memberangkat dengan saya menjalankan pendidikan ini dari non dengan gaji satu juta sabar jujur tawakal alhamdulillah benar satu juta benar sabar jujur tawakal enggak satu enggak maksudnya nominal yang enggak 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 saya bulan pertama enggak ada gaji justru kita berjibahku dengan yang lain jadi tim ini bagaimana caranya kita melaksanakan kegiatan tanpa kita berharap apa yang kita harapkan tapi berpikir apa yang akan kita berikan untuk sepuluh untuk berbagi pada akhirnya maju 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 sedikit saja nah ada guru maka kita harus ada murid nih bagaimana caranya kita sosialisasi setelah ada murid penerimaan siswa baru tempatnya dimana nih kita punya tempat mau nyewa bing akhirnya apa konsolidasi dengan orang yang ada tempat secara tertulis maupun mempertulis bahwa diizinkan pinjam tempat sudah ada tempat ada guru ada murid baru lah berjalan akhirnya seperti apa ini sekolah waktu itu udah ada yang nanya legalitasnya ini tantangan juga kan anak yang waktu itu gak mau sekolah orang tuanya karena gak mampu saya masukkan karena disini gratis sampai pertanyaan pertama gak ada pengurutan biaya terus saya kumpulin yang penting anak itu pakai baju jangan sampai dia telanjang untuk urusan seragam kalau mau punya beli beli kalau gak punya ya udah yang penting pakai baju aja yang penting anak dimandiin aja seperti itu jadi gak langsung seragam jadi anak yang penting berangkat sekolah belajar pakai baju tidak teranjang dan sebagainya buku kita kasih karena cuma buku anak sebagainya perusahaan alat-alat pragal yang kita sediakan waktu itu karena emang banyak ternyata yang menjati seperti itu yang serba kekurangan yang tidak mampu tidak sekolah ternyata punya kehidupan karena gini saya bilang semua orang tuanya bu anak ditipkan di sekolah kalau ibu bisa berusaha bisa nyunci bisa ke kebun juga sebentar nanti anak pulang ibu sudah beres ternyata jadi solusi yang sangat penting jadi penelitian anak nah padahal waktu pertama saya membuat sekolah itu mencapai 15 dan bertahap jadi 20 siswa kata saya kok banyak sekali terus sama yang lain saya dulu pernah pertama 5 sama anak saya sekarang udah 15 pertama luar biasa ternyata dan sampai hari ini Alhamdulillah bertambah bertambah nah waktu itu sampai saya kredit alat alat kursi saya kredit sampai kredit ke apa mebel ke mebel ya tukang pokoknya tukang kayu lah saya kredit 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 untuk keperluan 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 sedikit sedikit bahkan dari hasil kerja saya kasih sedikit sedikit sampai akhirnya saya membuat lembaga karena tadi ini mana apa legalitasnya saya mikir juga ternyata gak gampang ya mikir sekolah murid sudah ada guru ada tempat ada KPM sudah berlaksana kegiatan belajar mengajar tapi ini bodong bagaimana ini pada akhirnya kalau bodong berarti harus dikasih surat maka saya tapi yang gila suratnya surat apa ini ngasih nomornya gimana pada akhirnya dari ketidaktahuan beranjak dari tidak tahu maka saya mencari tahu dari sini saya mulai mencari tahu harus ada yayasan yang menemui membuat lembaga izin ke dinas-dinas terkali izin pendirian KRK IEW IEW sebagainya terus ke lingkungan hidupnya semua dinas dari awal yang gak tahu saya terus dilakukan cuman untuk pertama jadi saya ini dulu ya karena anak ini kan harus punya nomor nah jadi saya gitu begitu pendidikan cara mengajar saya adopsi dari sekolah yang lain nah jadi ngindu ngindu ke yayasan yang lain akhirnya saya mengetahui oh caranya gini 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 terus lagi izin pendirian setelah itu izin operasional dan alhamdulillah dengan saat ini baru 4 tahun saya mendirikan izin operasional sudah semuanya sudah lengkap semua lengkap dan hari ini saya kuliah lagi waktu itu sempet ceritanya gagal ya kuliah hari ini saya kuliah lagi kuliah lagi kuliahnya di apa pun ya jadi kenapa kok saya cari jurusan pahun karena saya takut saya mengajar itu jadi malam praktek jadi saya harus masa sih karena saya pernah ngajar di anak SMA pernah ngajar di anak SMP pernah ngajar juga di anak SD ternyata saya nggak ngajar anak SMP SD sama SMA itu berbeda dengan anak Pak U anak Pak U anak Pak U itu sangat susah dan ekstra harus enerjik ke gurunya ya iya makanya saya banyaklah berkuliah di SDI Kalu Badar dengan ngambil jurusan Pak U agar apa agar saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat di lembaga saya pribadi begitu pun ketika saya punya anak iya maka saya bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya betul betul tepuk tangan dulu luar biasa ceritanya ya jadi sangat tegor ya iya mudah-mudahan nggak membuat pusing semua orang nggak dong karena itu sepuluh minute perjalanan yang saya jalani termasuk termasuk lembaga mau doanya pasti intinya ternyata benar apa yang dikatakan bahwa pemimpin hari Yeso pemimpin hari Yeso ternyata kalau saya waktu itu nggak beranjak mencoba untuk menjadi pemimpin pemimpin diri saya sendiri yang terutama untuk di lingkungan hari ini tidak akan bisa di dalam ya mungkin pemikirannya mencetnya seperti itu sampai mungkin ilayah milkyaman sampai seperti itulah jadi tidak akan ada yang maju sampai kapan karena saya berpikin jangan dulu kita berpikir Indonesia yang sangat besar berpikir dulu Indonesia yang kecil siapa? ya diri kita karena kita itu adalah bagian dari Indonesia kalau kepribadiannya kita orang Indonesia bangsanya kecil bangsanya yang pemikiran yang kecil yang tertinggal ya maka negara ini akan tertinggal lain hal dengan bangsanya yang besar pemikiran yang maju maka negara itu akan maju itu yang saya pikirkan yang saya rasakan maka oleh karena itu saya mendekat bahwa saya harus menjadi orang yang besar besar dalam pemikiran besar dalam segelas sesuatu termasuk saya pun harus menjadi orang dan bukan hanya saya tapi semua orang harus besar agar apa? agar Indonesia menjadi besar karena sejauh ini kita berbicara merdeka merdeka tapi kan bangsanya sendiri belum mau memerdekakan diri sendiri kalau kita tak mau belajar berarti kita tak mau merdeka mungkin sepaham atau enggak itu itu hanya pendapat saya pribadi kalau teman-teman yang lain enggak tahu tapi kalau menurut saya seperti itu kalau mau merdeka ya maka merdekakan diri sendiri kalau kita tidak merdeka dalam belajar otak kita pemikiran kita hanya tertinggal sampai enggak kayak pasrah gitu ya di zaman ya pasrah itu harus gimana ya setelah berusaha bukan berarti meninggalkan usaha itu saja mungkin mungkin cukup puas atau gimana oke jadi banyak bicara ya apa-apa kan itu lebih bagus kita tadi sudah membahas banyak sekali bagaimana keluarga baginya sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan saja ya poin terpenting menurut saya di perbincangan yang ini yang pertama main seseorang itu harus dirubah untuk maju ke depan jangan sampai kita itu kayak pasrah gitu orangtuamu enggak punya yaudah aku enggak ikut kalau orangtuaku enggak dukung yaudah kayak ngulut aja kata orang tidak boleh kita mengingatkan orangtua tapi selagi itu membuat anak anak itu maju contoh pendidikan anak itu harus kita dorong kita kasih motivasi nah ayu pelajar dan sebagainya jangan sampai kita mengikut pemikiran orang terjauh yang jauh sekali dengan generasi ini itu yang pertama mindset kita harus diubah yang kedua memotivasi diri kita sendiri kalaupun kita tidak menemukan atau tidak bersama lingkungan orang yang maju nah itu kita harus aku harus berubah gitu loh aku gak boleh kayak gini aku harus punya cita-cita ya kan cita-cita yang aku temui itu apa misal lima tahun ke depan aku mau jadi PNS gitu ya misal terus satu tahun dari sekarang aku mau punya motor baru nah itu harus kita capai jangan hanya yaudah deh aku kerja gini dapat gajinya satu juta udah aku nikmatin habis eh tau-taunya lagi gitu terus berulang-ulang jangan ya karena apa kalau gitu terus dan zamannya ini udah maju yaudah kita ya ibaratnya jadi manusia yang bodoh sebenarnya saya itu yang kedua dan yang ketiga bangkit dari ketempurukan atau trauma sebenarnya saya itu lebih penting jangan sampai orang itu kalau sudah trauma kayak takut aja gitu loh dan itu menjadi apa ya suatu permasalahan diri yang nggak nggak akan pecah gitu loh kalau misalkan ada orang yang ngasih motivasi ayo Pak Latif kamu naik motor sama saya kamu kan nggak bisa naik motor gitu ya misalkan gitu nggak mau saya kemarin baru jatuh nah itu kan kayak trauma yang berkepanjangan itu maka trauma harus dihilangkan gitu dan menurut saya yang paling penting lagi teman-teman yang mau belajar dimanapun itu kita masih jenjang TKI terus SD SMP SMA bahkan perpuliahan jangan takut bila sebenarnya dari dari dulu hingga sekarang banyak sekali biasiswa cuma kita aja yang gimana tahu caranya biar tahu biasiswa sampai diligenak saya mereka bisa kok saya kurang beruntung itu kenapa gitu ya terus misalkan suatu saat ada orang yang mematahkan semangat mempudu amat aja terjang terus semua apa yang kamu mau itu aja pembicaraan hari ini semoga bermanfaat dan apa lagi oh iya ada satu lagi satu lagi apa kuncinya untuk sukses untuk maju itu kita jangan orang-orang bener sekali jangan sampai tadi ketika saya berbicara ada apa pemikiran oh saya dengan orang tua karena saya sakit tadi itu saya jauh ini juga jadi kuncinya adalah apa orang tua itu menjadi salah satu kunci kesuksesan dan keberasakan kita terus kalau ada pendapat-pendapat yang memang dikatakan kurang baik ya kita berkibat ke Al-Muhafabat Tuhan paling sesuai aja ya ciptakan saya rawat sesuatu yang baik dan galuh dan ambil lagi yang lebih baik dan lebih baik itu benar sekali nah tadi Pak Ratu bilang itu saya jadi teringat dosen saya yang dulu karena dosen saya bilang gini saya itu sebagai anak meskipun saya sudah jadi dosen saya mau melakukan apapun pasti pamit ibu yang pertama ibu karena doa ibu di saat itu juga ya itu itu yang dirasakan entah itu baik atau buruk ya terserah kita menciptakan maksudnya kita ngomong ke ibu bagaimana ya jadi apapun yang mau kita lakukan ya kita pamit orang tua gitu ya benar sekali oke kita akhiri dengan baca alhamdulillah oke kita tutup dengan salam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time Amen 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 thank you thank you thank you